ini ultinya skill lho karyo wow 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 kiki pak ii apa ini apa ini apa ini kenapa jadi anak skateboard gitu buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi ampas gaming store linknya ada di deskripsi oke kembali lagi di channel ampas gaming free play yang rajin penampungannya untuk keampasan oke sekarang kita ada di pocket awakening pocket awakening dan ternyata udah lebih dari seminggu ya aku udah lebih dari seminggu menunggu dan ternyata emang gak ada red draw lagi ya jadi red draw yang terakhir kemarin itu kayaknya event untuk beneran untuk skinnya si Rayquaza ya ada Rayquaza sama Groudon lagi terus ada Celebi lagi ya ada Celebi sama siapa tadi itu karena untuk skinnya si Celebi gitu jadi emang red drawnya itu diadakan kalau skinnya keluar gitu Jok kalau skinnya keluar oke ini ya aku cek aku tiap hari cek ini emang gak ada event red draw lagi gitu Jok disini oke dan yang selanjutnya aku mau ngomong sama kalian ini kita lihat ya aku mau share gitu nah kenapa metanya jadi eh kok mega apa ini iya mega ya mega lot skizor men kenapa metanya jadi mega lot skizor aku gak tau ya ini di China di event China di server China kenapa semua orang pake mega skizor gitu loh aku bingung di indigo semua orang pake mega skizor di ini nih juga top 10 ya top 10 arena itu kebanyakan pake lot skizor men selain pake S plus ya itu pake lot skizor terus hondom ada juga yang pake hondom karena ini server lebih mudah dari server ku juga lebih mudah dari server global ya karena ini server 2300 sekian gitu Jok ini kalian jangan ngeliat CP nya CP nya emang lebih gedean CP kalian gitu apalagi si Kepin Jok ini emang lebih mudah gitu ya dari dari server ku sendiri pun lebih mudah gitu oke ini kita lihat enggak ya kalau top 3 itu tapi dia tadi pake tiranitar men ini pake skizor tapi belum belum dimegain ya baru OTW udah B11 yang lain pasti pake selebi karena emang kayaknya S plus nya yang keluar selebi ya jadi selebi ini jadi meta gitu sama lot skizor gila semuanya mega skizor Jok ini masih ada yang pake meganium malahan pokemon A ya ini orang-orang kayak bagun kayaknya tapi dia punya sernea sih punya lainnya lot skizor mega ya mega skizor ini mega skizor lagi mega skizor lagi mega skizor lagi enggak tau ya semua orang pake mega skizor jadi meta deh kayaknya enggak tau apa apa yang melatar belakangnya mereka gitu loh aku enggak tahunya ya karena emang apakah skillnya atau apa enggak tau apa yang melatar belakangnya mereka pake mega skizor daripada mega charizard X gitu padahal ini kan harusnya udah kebuka semua ya tapi aku belum bisa ngeliat nih tapi pasti udah kebuka semua mereka harusnya karena pakenya itu kalau enggak mega charizard X harusnya mega charizard Y gitu lah mega charizard Y atau X gitu loh kenapa malah pakenya lot skizor oh ini temen-temenku emang yang jelek-jelek cu aku belum temen-temenan sama sultan-sultan ya oh ini juga sama-sama jelek mungkin dia cuma bot doang cu oke jadi itu ya cu jadi itu enggak tau kenapa semuanya itu pake mega skizor enggak ada yang pake mega charizard X gitu loh ada sih beberapa yang pake mega charizard X tapi enggak tau hari ini tiba-tiba jadi lot skizor semua kenapa gitu loh kenapa ini lot skizor lawan lot skizor kah oh enggak di pertandingan keduanya dia makanya di pertandingan keduanya berarti disini mungkin eh salah belum belum aku pencet ternyata oh ini ya pake mega charizard eh mega skizor lawannya dia pake dialga dan tiranitar oke mungkin kita liat ya kita liat ini cu kita liat pertarungannya kenapa emang mega mega skizor keren gitu cu ini aku udah pernah bahas juga kan kayaknya skillnya enggak terlalu beda skillnya itu enggak terlalu beda sama skizor oke ini shaymin ya ini shaymin ya ini shaymin kalau di indigo apakah dia ward kalau satu versus satu dia kan yang ini yang kayak landak ini cu ini tuh healer nah kalau yang kayak rusa ini tuh dps ya dps karena dia critnya naik damagenya naik nah tapi ketika dia jadi ini lineform ketika dia jadi landak itu dia healer itu kalian bisa liat bunga di depannya itu kan itu akan nge-heal dia terus nge-buff healnya terus nah dia ini pake apa ini shield kah dia punya shield akar deh kayaknya oh enggak itu tadi si dialga ya dialganya kena stun tapi masih bisa multi aneh banget oh bukan ini ini ya ini ternyata itu emang shieldnya atau apa gitu enggak tau tapi kita liat nih shaymin kalau indigo keren ternyata cu liat dia soloin dia soloin semuanya cu tapi enggak tau ini tadi shayminnya bintang berapa nanti kita liat lagi cu oke ini waktu kijang ya waktu dia mode rusa ini cu nah ini ultinya kalau mode rusa ini mode dps ya damagenya pasti lebih gede daripada damage yang mode landak tadi cu kalian bisa liat lagi ini mode landak damagenya kecil karena dia healer liat dia ngeheal lagi ngeheal lagi dong liat tiap gerak dia ngeheal men ini ya ini dia gerak lagi ngeheal lagi ini ulti kalau ultinya emang dia ngeheal ya kalau ultinya emang jelas ngeheal ini satu hit ko enggak satu hit ko enggak biasanya healer ini satu hit ko oke enggak ya dia masih bisa bertahan sedikit nice banget solo shaymin shaymin emang gggaming gggaming shaymin juga bagus ya ternyata untuk satu versus satu tapi enggak tahu ini karena belum pernah ketemu sama selebi aku pengen lihat shaymin versus selebi men ini kita lihat ini enggak ya ini jelek-jelek pokemonnya ini serneas melmetal jelas menang ini pasti disoloin sama melmetal disoloin sama melmetal ini cuma lapras agron sama tiranitar kita lihat yang pertandingan yang lain yang satu pertandingan pertama enggak pokemonnya jelek-jelek jelek-jelek skin lukario itu ya ada skin lukario ini enggak jelek-jelek biasa bukan jelek-jelek pokemonnya biasa-biasa udah setiap hari kita lihat kita lihat gitu di global kita lihat ini ini ada yang pakai cari ZX dan beberapa emang masih ada yang pakai cari ZX ini pertandingan satunya jelek biasa 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 aja biasa aja satunya juga oke kayaknya satunya emang biasa semua ya satunya biasa semua yang pengen aku lihat mungkin cuman skin lukario doang skin lukario ini dia yang punya skin lukario walaupun kalah oke kita tonton kita tonton skin lukario nya kayak mana kenapa skin lukario nya bisa kalah apakah skin nya emang enggak worth gitu walaupun kayaknya gratisan sih ya gratisan kayaknya event login doang skin lukario ini event login doang oke oke cepet kalah cepet kalah terus langsung ke lord eh kok lord bukan lord ya skin lukario ini bukan lord aku cuman pengen ngeliat gitu bentuknya gimana gitu tapi kayaknya enggak bisa deh enggak bisa memaksa sampai sana kecuali ini infernate nya menang nah kalau satu hit ko sih enggak menang cuman kalau dia sekarat itu infernate nya bisa menang karena dia masuk ke burning soul nah dia masuk ke burning soul beneran dia bisa menang bisa nyerang dua kali ini habis ulti bisa nyerang lagi kalau belum mati kalau waktu burning soul oke ini skin lukario itu skill 2 nya skill 1 nya udah skill 2 nya udah nah ini ulti nya ini ulti nya skin lukario wow wow kiki pak apa ini apa ini kenapa jadi anak skateboard gitu gila dia jadi bomber men jadi skateboard dong jadi skateboard aduh 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 menarik 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 ini keluar dari keluar dari hasanah per pokemonan ya malahan oke kalah ya kalah sama charizard ini terus tiranitarnya juga kalah sama charizard karena kita udah tau kan kalau menangnya yang kubu kanan men yang non non skin lukario oke 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 itu ya aku masih aneh ini kenapa mega skizor mega skizor ini dipakai sama kenapa jadi meta gitu apa yang melatar belakang kenapa enggak mega charizard x gitu loh karena ini udah kebuka semua udah kebuka dua-duanya di server china ini oke mungkin aku cukupin sampai sini ya itu aku sharing tadi pertanyaanku itu bingung kenapa gitu kalian ada yang tau kah kalian ada yang main di server china dan tau alesannya kenapa metanya bisa berubah jadi mega skizor oke kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching see you on the next video salam ampas gaming bye bye